Intro 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 Salam Selamat pagi saudaraku yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Apa kabar kita semua Tentu kabar baik bagi kita Salam sehat Buat kita semuanya Saudaraku Sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita Pada pagi hari ini Baiklah kita menyapa Tuhan melalui Firmannya bersama Dengan saya Evangelis Hermin Siburian Sebelumnya mari kita Berdoa Tuhan Allah Bapak Yang bertata di kerajaan sorga Terima kasih atas penyertaan Mubagika bagi kami Tuhan Hingga kami boleh ada di pagi hari ini Semua Karena kasih dan Anugerah Allah Bapak yang baik sebelum kami melakukan Aktivitas kehidupan kami Kami mau menyapa engkau Tuhan Melalui vermanmu Oleh karena itu Tuhan Bukakanlah hati dan pikiran kami Biarlah rohol kudusmu selalu memimpin kami Dan menyertai kami Dan mengajari kami Agar kami mengerti Apa yang menjadi isi hati Tuhan Bagi kehidupan kami Perlengkapilah hambamu Tuhan Yang akan membawakan vermanmu Hambamu yang tidak ada apa-apanya Engkau perlengkapi Dan engkau sembunyikan hambamu di belakang salibmu Biarlah namamu Tuhan Yesus Yang dipermuliakan dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Saudaraku Firman Tuhan Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini Tertulis di dalam Masmur 66 Ayat yang ke-20 Demikian bunyi firman Tuhan Terpujilah Allah Yang tidak menolak doaku Dan tidak menjauhkan kasih setianya Daripadaku Amin Demikian firman Tuhan Saudaraku yang terkasih Doa adalah Merupakan nafas kehidupan Bagi kita semua Umat Kristen Umat yang percaya kepada Bapak Hanya melalui doa Adalah satu-satunya Jalan Hanya melalui doa Satu-satunya Jembatan bagi kita Untuk kita Dapat berkomunikasi Kepada Allah Mencurahkan segala sesuatu Apa yang menjadi Pergumulan kita Apa yang menjadi Kesesakan di dalam kehidupan kita Dan melalui doa Kita juga Bersyukur Bersyukur Mengucap syukur Atas kebaikan Tuhan Di dalam kehidupan kita Saudaraku yang terkasih Dunia ini Tidak pernah memberitahukan kepada kita Betapa baiknya Tuhan Betapa Besar kasih Tuhan Di dalam kehidupan kita Saudaraku Tetapi Dengan iman Kita percaya Bahwa Allah kita itu Penuh kasih Yang Luar biasa Di dalam kehidupan kita Tiada yang mustahil Bagi Tuhan Dia mau Dan dia mampu Menolong kita Seberat apapun Beban di dalam kehidupan kita Saudaraku Dan hal ini Hanya dapat kita lakukan Apabila kita datang Kepada Tuhan Dan berserah Serta berseru Kepada Tuhan Di dalam doa Doa syafaat kita Demikian juga Dengan halnya Daud Dengan bangsa Israel Sesuai dengan Nasfirman Tuhan Bagi kita pagi hari ini Daud memberikan Kesaksian Tentang Allah Bahwa Di dalam kesulitan Dan tidak Keberdayaan Daud Bersama dengan Bangsa Israel Di dalam kesesakannya Daud Berseru kepada Tuhan Memohon kepada Tuhan Melalui doanya Supaya Tuhan Menolong mereka Dan Tuhan Memberikan belas Kasihan kepada Daud Dan bangsa Israel Dengan kesungguhan Daud Meminta kepada Tuhan Tuhan mendengar Dan Tuhan Menjawab Semua doa-doa Yang dipancatkan oleh Daud Pada saat itu Dan Allah Dan Allah bertindak Menolong Daud Bersama dengan Bangsa Israel Pada saat itu Dengan dasyat Dan sungguh Ajaib Pertolongan Tuhan Tepat pada Waktunya Sehingga Bangsa Israel Dan Daud Dapat Bersuka cita Karena Pertolongan Tuhan Demikian juga Dengan kita Saudaraku yang terkasih Di dalam Kehidupan kita Kita mengalami Banyak Permasalahan Di dalam Kehidupan kita Kita pasti Banyak Pergumulan hidup Besar Kecil Semua orang Berbeda-beda Tetapi kita Pastilah Merasakan Segala sesuatu Pergumulan Di dalam Kehidupan kita Oleh karena itu Saudaraku Jangan ragu Dan jangan Bimbang Tetap Datanglah Kepada Tuhan Memohonlah Kepada Tuhan Mintalah Pertolongan Kepada Tuhan Dalam Doa Doa syafaatmu Dia Allah yang Penuh kasih Selalu Menunggu Kita Menunggu Anda Dan kita Semua Yang Mendengarkan Renungan Pada saat ini Tuhan Membuka Tangannya Dan menyambut Kita Dengan Berbagai Permasalahan Kita Dengan penuh Kasih Dia Pasti Menolong Kita Terlebih-lebih Saudaraku Seperti Akhir-akhir Ini Sungguh Kita Merasakan Kekhawatiran Yang sangat Besar Di dalam Kehidupan Kita Masalah Pandemi COVID-19 Hingga Saat ini Masih Tetap Ada Bersama-sama Dengan Kita Tentulah Kekhawatiran Karena Dampak Daripada Pandemi COVID-19 Ini Sangat Mencekam Kehidupan Kita Kita Mendengar Berita-berita Di televisi Maupun Di dalam Medsos Kita Sendiri Banyak Orang Yang Di PHK Banyak Orang Yang Tidak Dapat Lagi Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Terlebih-lebih Banyak Orang Yang Meninggal Dan Ditinggalkan Oleh Kekasih Hatinya Saudaranya Bahkan Orang-orang Yang dikasihi Di sekitarnya Hanya Karena Dampak Daripada Pandemi COVID-19 Ini Dan Pandemi COVID-19 Ini Terus Berlangsung Bagaimana Perasaan Kekhawatiran Yang dirasakan Oleh saudara Kita Sebagai Pengusaha Sebagai Pedagang Sebagai Pembisnis Pastilah Mereka Khawatir Bagaimana Kelangsungan Bisnis Mereka Apakah Mereka Dapat Melangsungkan Usaha Mereka Begitu Juga Dengan Saudara-saudara Kita Sebagai Karyawan Atau Sebagai Pegawai Mungkin Mereka Merasakan Khawatir Akan Perusahaan Yang Dimana Mereka Boleh Bekerja Sampai Kapan Perusahaan Ini Dapat Menggaji Mereka Sampai Kapan Perusahaan Ini Dapat Memberi Upah Kepada Mereka Kalau Pandemi COVID-19 Ini Terus Berlangsung Tetapi Saudaraku Segala Sesuatu Kekhawatiran Kita Itu Pastilah Terjadi Di dalam Diri Kita Pribadi Lepas Pribadi Tetapi Sebagai Anak-anak Allah Sebagai Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Sesuai Dengan Firman Tuhan Yang Tertulis Di dalam 1 Petrus 5 Ayat 7 Yang Berbunyi Serahkanlah Kekhawatiranmu Kepadanya Sebab Ia Yang Memelihara Kamu Tuhan Menyatakan Di dalam Firman Kita Menyerahkan Segala Kekhawatiran Kita Kepadanya Karena Dia Yang Memelihara Hidup Kita Oleh Karena Itu Saudaraku Marilah Kita Tetap Berserah Kepada Tuhan Secara Total Di dalam Kehidupan Kita Kepada Tuhan Menyerahkan Segala Pergumulan Kehidupan Kita Kepada Tuhan Tiada Yang Mustahil Bagi Tuhan Jangan Sekali Sekali Kita Menyalahkan Keberadaan Tuhan Dalam Situasi Kondisi Seperti Ini Tetapi Kita Tetap Berseru Kepada Tuhan Melalui Doa Doa Syafaat Kita Kepadanya Dan Kita Curahkan Kita Tumpahkan Apa Yang Menjadi Pergumulan Di Dalam Kehidupan Kita Terlebih Akhir Akhir Ini Saudaraku Seperti Di Dalam Firmannya Masmur 50 Ayat Yang Ke 15 Mengatakan Berserulah Kepadaku Pada Waktu Kesesakan Aku Akan Meluputkan Engkau Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Tuhan Menyatakan Kepada Kita Umatnya Supaya Kita Tetap Berseru Kepadanya Memohon Pertolongan Kepadanya Melalui Doa Doa Sahafat Kita Di Dalam Kesesakan Kita Di Dalam Pergumulan Kehidupan Kita Tuhan Akan Meluputkan Tuhan Akan Memberikan Solusi Yang Terbaik Kepada Kita Dan Kita Pasti Akan Memuliakan Dan Mengagungkan Nama Tuhan Dan Kita Menjadi Saksi Hidup Tuhan Dalam Kehidupan Kita Hari Lepas Hari Sudahkah Saudaraku Melakukan Doa Doa Syafaat Di Dalam Kehidupan Saudara Sudahkah Anda Mendoakan Saudara Saudara Sudahkah Anda Mendoakan Pergumulan Kehidupan Dari Pada Keluarga Anda Negara Maupun Hamba Hamba Tuhan Yang Boleh Memberitakan Firman Tuhan Oleh Karena Itu Saudaraku Marilah Kita Tetap Berdoa Dan Berlutut Kepada Tuhan Berserah Kepada Tuhan Tuhan Pasti Memberikan Solusi Yang Terbaik Ingat Saudaraku Yang Terkasih Bahwa Doa Orang Yang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Sangat Besar Kuasanya Dan Doa Dapat Mengubah Segala Sesuatu Di Dalam Kehidupan Kita Biarlah Damai Sejahtera Yesus Kristus Menyertai Kehidupan Kita Amin Mari kita Berdoa Bapak Bapak Yang Terkasih Sungguh Tuhan Kami Sangat Membutuhkan Engkau Di dalam Kehidupan Kami Rasa Rasa Kekhawatiran Kami Tuhan Akan Kelangsungan Kehidupan Kami Ya Bapak Akhir Akhir Ini Tuhan Di dalam Pergumulan Kehidupan Kami Di dalam Beban Kehidupan Kami Sungguh Sangat Berat Tuhan Tapi Kami Percaya Segala Sesuatunya Ini dapat Kami Lalui Bersama Sama Dengan Engkau Ya Bapak Ajari Kami Tuhan Untuk Boleh Kami Membagi Waktu Kami Untuk Kami Boleh Bersekutu Kepada Engkau Tuhan Menaikkan Doa Doa Syafat Kami Pribadi Lepas Pribadi Dimanapun Kami Berada Kami Tetap Berserah Kepada Engkau Di dalam Doa Doa Kami Terima Kasih Untuk Firman Pada Pagi Hari Ini Yang Boleh Mengajari Kami Menuntun Kami Memberikan Hikmat Merifat Kepada Kami Tuhan Yesus Yang Baik Pagi Hari Yang Inak Ini Kami Juga Memberdoa Tuhan Buat Negara Kami Republik Indonesia Engkau Yang Memberikan Damai Sejahtera Di Dalam Kehidupan Kami Bernegara Engkau Tuhan Yang Memberkati Pemimpin Kami Dari Pemimpin Kami Yang Tertinggi Bapak Presiden Bapak Jokowi Berserta Dengan Aparatnya Dengan Pemerintahan Yang Terendah Sekalipun Di tingkat RTRW Engkau Yang Memberikan Hikmat Merifat Kepada Mereka Tuhan Supaya Semua Aparat Pemerintah Dapat Menjalankan Semua Aturan Aturan Pemerintah Dengan Baik Dan Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Mu Urapi Dan Berkati Setiap Aparat Pemerintahan Menjadi Aparat Yang Takut Akan Engkau Ya Allah Terima Kasih Bapak Kami Juga Memberdoa Buat Keluarga Keluarga Kami Yang Mungkin Pada Saat Ini Tuhan Mereka Terbaring Sakit Engkau Yang Memberikan Kesembuhan Di Saat Ini Mereka Merasakan Kelelahan Engkau Yang Memberikan Kekuatan Di Saat Ini Mereka Merasakan Kewatiran Dalam Melanjutkan Kehidupannya Engkau Yang Menguatkan Dan Memberikan Kemampuan Kepada Saudara-saudara Kami Tuhan Yesus Bapak 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 Tuhan Yesus Kami Juga Berdoa Buat Hamba Hamba Bapak Yang Boleh Melayani Dimanapun Mereka Berada Tuhan Engkau Berlengkapi Mereka Tuhan Yesus Sebagaimana Tuhan kehendaki Terlebih buat hamba-hambamu yang memberitakan firmanmu Di pelosok-pelosok negeri ini ya Bapak Yang tidak terjangkau oleh banyak orang Tapi kami percaya perlengkapanmu Selalu melingkupi kehidupan hamba-hambamu Sehingga berita sukacita tentang engkau ya Bapak Boleh dikabarkan ke seluruh muka bumi ini Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami mau melanjutkan aktivitas kami Biarlah engkau yang mengurapi engkau memberkati kami Bapak Jadikan hidup kami berkat bagi banyak orang Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Kasih anugerah dari Allah Bapak Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus Dan penyertaan daripada Rohol Kudus Kiranya menyertai kita saat ini Sampai selama-lamanya Amin Tuhan Yesus memberkati Selamat beraktifitas Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus